Alhamdulillah Dan barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu Akan Allah undangkan baginya jalan menuntut surga Allah berfirman Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu Dan dia berfirman Dan mereka berkata Sekiranya kami mendengarkan atau mikirkan peringatan itu Misalnya tidaklah kami termasuk para pembuli neraka yang menyala-nyala Dan dia Allah berfirman Adakah sama orang-orang yang ketahui dengan orang-orang yang tidak ketahui Wa kala Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Man yuridi lahu bi khairan mifakfihu biddin Wa innama alimu bid ta'ayun Wa kala abu darrin Lahu wa ta'atum as-salamata ana hadihi Wa asyara ila qabahu Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa yang dikendaki kebaikan oleh Allah Maka Allah akan memberikannya kepahaman dalam agama Beliau juga bersabda Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar Abid al berkata Seandainya kalian meletakkan sebilang pedang di atas ini Sambil menuju ke arah lehernya Kemudian aku mengira masih ada waktu untuk menyampaikan satu kata saja Yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Sebelum kalian melaksanakannya yaitu memotong leherku Ini saya aku akan menyampaikannya Ibn Abbas berkata Beriman Allah jadilah kalian semua itu golongan robbani Yaitu orang-orang yang memiliki kelembutan Pandai dan pandai akan ilmu agama Dikatakan bahwa robbani adalah orang yang berdidik manusia Dengan mengajarkan ilmu dari yang kecil-kecil Sebelum ilmu pengetahuan yang besar-besar Bab tentang ilmu Bawasannya ilmu dimulai sebelum perkataan dan perbuatan Satu bab yang agung Satu bab yang besar Hal itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal Dalam Quran Surah Muhammad Dalam ayat 19 Fa'alam anna hu la ilaha illallah Fa'alam Anna hu la ilaha illallah Fa'alam Ketahuilah Bahwasannya Sesungguhnya Tidak ada Tuhan Selain Allah Wastaghfir lidambik Kalimat fa'alam Artinya ketahuilah Kalimat ketahuilah Artinya adalah berilmulah Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sebelum diutus Dalam kenabian Dan kerasulan Ditutuk oleh Allah Azza wa Jal Untuk mencari Mencari ilmu Sebelum ada perbuatan Dan sebelum dengan perkataan Maka perbuatan perkataan adalah Poin yang kedua setelah ilmu Dan ilmu adalah poin yang paling awal Poin yang paling pertama Dalam ayat ini Allah mengulainya dengan kata ilmu Sesungguhnya Para ulama adalah pewaris para Nabi Nukilan atau paragraf ini adalah hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Darda R.A.R. di kitab Sunan Nabi Dawud Mereka mewarisi ilmu belia Barang siapa yang memperoleh ilmu Maka ia sangatlah beruntung Dan mendapatkan sesuatu yang besar Maka hari ini Bapak Ibu semuanya Kalau panjelengan bisa menelisi Dengan hadisnya Abu Darda Di Sunan Nabi Dawud Maka kita bisa mengambil sebuah hukum Harta yang paling berharga Harta yang paling mulia Rezeki yang paling anggung Ialah ketika kita hidup Diberikan kelonggaran darah kita Dengan ilmu yang Allah berikan Maka orang yang paling berbahagia Dalam kehidupan di dunia adalah Manusia yang hidup menghabiskan Umur nyawanya Untuk berkhidmat menyebarkan ilmu Dimudahkan oleh Allah Memahami daripada ilmu syari'i Yang dimana dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal Dengan ilmu syari'at Bukan ilmu yang lain Maka sangat beruntung Jika hari ini Kita memiliki anak Yang mau dan semangat Dalam mempelajari ilmu agama Allah Dan ilmu agama Rasulullah Imam Bukhari Menukilkan dengan hadisnya Abu Darda Di Sunan Abi Dawud Dan Bukhari Tidak memiliki riwayat Dalam hadis tersebut Karena beliau Hanya mengusyaratkan Dengan hadisnya Sohih Tetapi meskipun hadis ini Sohih Beliau menukilkan dari Abu Dawud Siapa yang melalui Suatu jalan Untuk menutup ilmu Maka Allah Akan mudahkan Baginya jalan menuju Sulga Dan nukilan ini adalah Satu hadis Yang diriwayatkan Dari Abu Hurairah Radiallahu ta'ala anhu Di dalam riwayat Suhaib Muslim Bukhari tidak meriwayatkan Tetapi beliau Mendatangkan riwayat Suhaib Muslim Untuk memperkuat Dari bab Yang akan beliau hadirkan Mansalah ke Tariqon Dan Allah berfirman Sesungguhnya Golongan yang takut kepada Allah Adalah para ulama Maka dari ayat ini Kita bisa memahami Jadi di dalam surat Dalam surat Fatih Nomor ayat 28 Maka sesungguhnya Hasil dari sebuah ilmu Adalah menghadirkan Perasa takut Di dalam hati Kepada Allah Azza wa Jalan Jika seadanya Seseorang berilmu Tetapi tanpa Pernah bisa menghadirkan Perasa takut Maka itu bukan ilmu Maka itu adalah Hanya sebatas Pengetahuan Saja Taib Dan dia berfirman Dan Allah Azza wa Jalan berfirman Dan tidak ada Orang yang berakal Kecuali orang berilmu Maka miscaya Semua orang berilmu Adalah orang berakal Dan belum tentu Orang berakal Adalah orang berilmu Karena orang berilmu Pasti Allah akan Angkat derajat Daripada akal Sehingga berilmu Menjadi satu hal Pembuatan yang penting Dalam kehidupan Bernasyarakat Dalam sosial Maka jika ada Seseorang Yang hidup dengan ilmunya Dan menyebarkan Manfaatnya Maka seakan-akan Dia datang Dengan membawa Sumber air mata Yang jernih Yang dimana Setiap manusia Mampu dan boleh Untuk mengambil Manfaatnya Meskipun itu sedikit Dan meskipun itu kecil Baik Misalnya Seakan-akan Kita tidak pernah Menjadi golongan Orang yang masuk Ke dalam api Api neraka Artinya ini kabar Yang disampaikan oleh Allah Orang yang hidup Dekat dengan keilmuan Artinya Dia dekat dengan Kehidupan surga Dan orang yang hidup Dekat dengan ilmu Maka dia Dekatkan dengan Kehidupan yang baik Dan orang yang Diberikan kebaikan ilmu Maka dia dekat Dengan memberikan Maka tidak akan Ada kata Melugi Dan orang berilmu Itu sangat Bahagia Allah akan Jamin kebahagiaan Di dunia Dan dia berfirman Katakanlah Apakah sama Orang yang berilmu Dengan orang yang berilmu Tidak sama Maka orang berilmu Dengan orang yang Tidak berilmu Tidak sama Allah akan angkat Derajat setiap orang Yang berilmu Dan Allah akan Angkat Derajat setiap orang Yang memiliki Daripada Daripada ilmu Diki hadisipun Dari riwayatnya Mu'awiyah Ibni Abi Sufyan Dikitab suai Bukhari Dan dikitab suai Kusul Siapapun orang Yang menghendaki Kebaikan Dalam kehidupan dunia Dan akhirat Maka syaratnya Dan komitmennya Harus Mempelajari Dari ilmu Agama Dan Rasulullah Sudah mengkhususkan Dengan kalimat May yuridila Bi khairat Yufakih Yufakiniku Mendalami Fidin Ilmu agama Maka belum tentu Pak Jeningan hari ini Pinter bahasa Inggris Allah akan angkat Derajat jeningan Belum tentu Kalau jeningan hari ini Pinter ilmu fisika Allah belum tentu Angkat derajat jeningan Belum tentu jeningan hari ini Pinter ilmu matematika Allah akan angkat Derajat panjeningan Belum tentu Tetapi Kalau panjeningan Belajar ilmu agama Memahaminya Dan panjeningan Pandai di dalam ilmu tersebut Pasti Itu sebuah Kaedah dan rumus Allah pasti akan angkat Derajat panjeningan Allah akan memberikan Kebaikan Maka ilmu yang paling baik Untuk dipelajari Adalah ilmu Ilmu agama Bukan ilmu yang baik Ilmu yang lain bagus Tetapi ilmu yang paling terbaik Dari semua ilmu yang baik Adalah ilmu agama Ilmu yang ditetapkan oleh Nabi SAW Sesungguhnya Ilmu itu bisa diambil Dengan cara ta'alum Dengan cara mendatangi ustaz Mendatangi guru Mendatangi syah Mendatangi daripada kiai Maka ilmu ini Dengan cara ta'alum Ta'alum ini Arti ini pun Enggak musuh Panjeningan Gak akan mungkin Dapat ilmu Jika panjeningan Tidak akan hadir Kedalam majelis ilmu Maka ilmu itu Hanya akan diberikan Kepada orang Yang mengorbankan dirinya Waktunya Hartanya Lelahnya Untuk mendatangi Majelis tersebut Maka ilmu ini Penting deh Ilmu itu penting Maka sabar Dalam mencari ilmu Adalah kebaikan Lantas Seandainya Kalian Ini kata Abudar Seandainya Panjeningan Meletakkan Som-somah Som-somah ini Somsomah ini Pedang Yang kuat Tidak bisa Panjeningan Meletakkan Meletakkan Kepada leher Siap-siap Dipenggal Siap-siap Dibleh Dan saya Masih ada Kesempatan Untuk Mengucapkan Satu kata Ilmu Yang dijetangkan Oleh Nabi Muhammad S.W. Jika saya Berkata Masih akan Dipenggal Maka Misaya Maka Misaya Saya akan Menyampaikan Ilmu itu Walaupun Satu kata Dan walaupun Saya akan Dipenggal Leher Ini kata S.W. Abudar Dan kata Abudar Jadilah Golongan-golongan Robani Golongan Robani Ini kenapa Bapak-Ibu Semuanya Ulama Orang-orang Yang lembut Dan orang-orang Yang fukoha Orang-orang Yang paham Dan orang-orang Yang fakih Dalam ilmu Ilmu agama Maka pesan Yang paling terbaik Adalah Menjadikan Anak-anak kita Hari ini Menjadi Generasi Robani Menjadikan Anak-anak kita Generasi Yang fakih Yang halim Anak-anak yang Faham Dengan ilmu Allah Ilmu Syarikat Muhammad S.W. Kebahagiaan Yang hakiki Dan Robani Golongan Robani Adalah Golongan Orang-orang Yang memberikan Ilmu Yang mengajari Ilmu Yang mentarbiah Ilmu Yang memoh Manusia Dengan ilmu Yang sedikit Untuk menuju Ilmu yang banyak Siapa Pak Ibu Para Mustah Para Kiai Para Ulama Maka Para ulama Mereka adalah Golongan Para Robani Mereka Golongan Yang perlu Dijaga Dan mereka Adalah Aset Yang paling Mahal Yang kita Miliki Hari ini Anda Jika hidup Hari ini Tidak memiliki Ulama Di lingkungan Anda Maka itu Musibah Carilah Tempat Yang dimana Di situ Hidup Seorang Yang ulama Orang Yang angin Orang Yang Fakih Karena Mereka Yang mampu Untuk Mengentaskan Keburduhan Kejahidiaan Yang Anda Hidup Di dalamnya Untuk Menuju Kepada Nur Allah Menuju Cahaya Kepada Allah Dengan Segala Ilmu Yang Baik Dengan Dalil Yang Suhaid Dengan Riwayat Yang Kuat Maka Ini disampaikan Oleh Imam Imam Bukhari Sekarang kita Biasanya Pembahasan Tentang Masalah Al Ilmu Kudal Kauhli Wal Amal Pembahasan Kita Malam Hari ini Cukup Menarik Sekali Al Al Ilmu Qobla Al Qawli Wal Amali Nah Ini pembahasan Yang mau kita bahas Pada malam Hari ini Bapak Ibu Sedangkan Al Ilmu Ilmu Itu Sebelum Ilmu Sebelum Perkataan Dan Ilmu Sebelum Amal Ini pembahasan Kita Dibuka oleh Imam Bukhari Dengan Dengan Satu Bab Yang Aku Pertama Perlu Saya Buka Dulu Bapak Ibu Sedang Riwayati Pun Abu Dada Abu Dawud Rasul Mengatakan Sesungguhnya Semua Ulama Adalah Warisan Kenabian Atau Warisan Nabi Artinya Orang Yang Dekat Dengan Kehidupan Nabi Adalah Para Ulama Artinya Ulama Tinggal Nabi Ulama Waris Nabi Ulama Adalah Salah Satu Wasiatnya Para Nabi Maka Ulama Itu Penting Untuk Kita Jaga Hari Ini Orang Berilmu Harus Kita Jaga Orang Berilmu Harus Kita Berikan Wadah Untuk Bisa Menyampaikan Ilmu Lebih Luas Lagi Yang pertama Dan Yang Namanya Nabi Bapak Ibu Semuanya Dalam Hadis Tersebut Tidak Pernah Mewariskan Dari Yang Namanya Dinar Dan Dari Yang Namanya Dirham Ini pernah Saya Sampaikan Dinar Dinar Ambil Dari Dua Kalimat Dainun Wanaun Dainiku Hutang Nartiku Adalah Api Neraka Artinya Siapapun Yang Berhutang Dengan Dinar Tidak Tidak Pernah Membayarnya Mati Akan Masuk Kedalam Neraka Maka Dinar Dinar Mencari Dinar Bekerja Mencari Dinar Sama Saja Mencari Api Neraka Jika Tidak Bertakwa Dan Akan Bisa Bertakwa Jika Pak Jeningan Memiliki Ilmu Makanya Ilmu Penting Sebelum Bekerja Dan Beramal Penting Sekali Ilmu Nomor Satu Tidak Bisa Ditawal Dari Tidak Mewariskan Dinar Dan Dirha Dan Siapa Yang Mengambil Dari Warisannya Para Nabi Maka Sesungguhnya Dia Telah Mengambil Bagian Kebaikan Yang Sangat Banyak Sekali Ini Gampang Pak Asal Panjeningan Pirsu Ilmu Panjeningan Bisa Mengambil Jatah Keilmuan Maka Panjeningan Hidup Di bawah Kebaikan Pasti Pulau Jaman 6 Jaman SMA Saya Tidak Salah Jalan Hidup Saya Hidup Sekali Masa Muda Sekali Cari Ilmu Agama Kenapa Allah Janjikan Kemuliaan Di masa Yang Datang Maka Siapapun Yang Mengambil Jatah Ilmu Kebaikan Dalam Agama Allah akan Berikan Janjikan Dengan Kebaikan Dunia Dan Akhir Orang Punya Ilmu Agama Tidak Usah Khawatir Perihal Dunia Allah Dari Ilmunya Allah Berikan Sebuah Khabar Dengan Bagian Kebaikan Yang Sangat Banyak Sekali Yang Pertama Maka Saya Buka Dengan Perkatanya Abu Darda Oke Mas Berarti Al Ilmu Keberkau Nih Wala Amal Dibuka Buka Dengan Surat Nopo Bapak Ibu Semuanya Dengan Surat Muhammad Nomor Ayat Kami Mati Menopo Fa Lang Buka Mampir Sani Faklam Anahula Ilaha Ir Allah Wastagfir Ridambin Wastagfir Lidambin Sekedap Ini saya Bahas Dulu Imam Bukhari Mendatangkan Ayat ini Faklam Kalimat Faklam Ini kunampu Arti Keput Ketahuilah Ketahuilah Dan Faklam Anahula Ilaha Ir Sampai Wastagfir Lidambin Sampai Kalimatnya Dan Mintalah Ampun Sekedap Ini saya Bahas Dulu Bapak Ibu Semuanya Faklam Itu artinya Ketahuilah Berarti Kita Dituntut Untuk Mengetahui Terlebih Dahulu Berarti Tuntutan Yang pertama Seorang manusia Ini kunap Golat Ilmu Berapa Bagaimana Beramal Kalau Ilmunya Panjelingan Saja Tidak Ada Maka Ilmu Penting Sekali Kalimat Dibuka oleh Allah Faklam Ketahuilah Berarti Kenapa Ketahuilah Carilah Ilmu Terlebih Dahulu Berilmu Rumie Wastagfir Bapak Ibu Wastagfir Ini kunap Minta Ampun Berarti Kalimat Minta Ampun Artinya Beramal Meminta Ampun Istighfar Beramal Maka Panjelingan Tidak Bisa Beristighfar Meminta Ampun Dengan Amal Yang Baik Kecuani Diawali Dengan Ilmu Terlebih Dahulu Milo Bapak Ibu Sedatkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Wai Wastagfir Dinabikan Madat Pertama Kali Kenabian Ibu Surat Tepok Al Ala Apa Kalimat Pertama Buk Ngedikan Ibu Allah Iroh Iroh Niku Maksudnya Apa Wacanan Muhammad Sina Muhammad Goleh Al Ilmu Sih Muhammad Sad Gurung Nabi 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 Maka Madat Dirasulkan Rasul Niku Madat Dengan Perintah Ya Ayuhal Mud Dasir Perintah Rasul Nek Nabi Niku Hanya Perintah Dari Allah Untuk Dirinya Sendiri Tanpa Uman Tapi Rasul Niki Hukum Nya Berlaku Untuk Uman Makanya Kalimat Kom Fahadir Ayuh Ngadekok Dan Berilah Peringatan Kepada Manusia Bayangkan Bapak Ibu Semuanya Terima Kalimat Menang Ibu Ikhra 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 Ibu Ilmu Menung So Mereka Dua ilmu Kudus Saga Moc 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 Ibu 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 maka itu adalah perintah pertama kali kepada muhammad hei muhammad mengatakan ikhra silahkan mengatakan ilmu milah satu kalimat ikhra niki dipundul semua kumpulan firman Allah dijadikan satu bagdol jenengi Quran Quran ini kalimatnya semua tidak berubah maksudnya Quran itu maksudnya apa? maksudnya bacaan Islam ini bacaannya Quran jika anda hidup hari ini dengan keislaman orang-orang ingin mengatakan Quran hati-hati ingin mengatakan Quran hukumnya wajib yang mengatakan Quran hukumnya orang wajib sebuah yang menungu semuslim mati orang atau Quran orang atau adab ini sebuah yang muslim mati lagi sama Quran nomor 7 adalah so Quran ayo bayangkan hari ini nih jenengan gak pikir guna ilmu gua bang ateh mas, aku rungi sama cowok ikhra mas kalau yang Quran mas rungi belajar banyak tempat banyak wasilah banyak lingkungan jenengkan izin sinaworo santri kuruta fasilitasi gratis rasa bayar pokoknya setelah pagi bulan itu raku ayo jenengkan belajar kalau yang santri kurut silahkan pakai saja mumpung mereka nanggur yang mereka tidak ada pekerjaan yang begitu berarti ketika malam hari pakai saja ada masalah belajar ikhraan pada pulau silahkan rasa bayar kemauan makanya kalau kita ada kemauan kita bisa untuk mengeteskan kebutuhan dalam diri kita mau masalah lagi lesa ini menung so ada disini ada panggur, ada yang lain ada panggur, ada yang lain 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 yang lain tidak ada kemauan maka kita harus menjawab karena bisnis seperti tugasnya sampai kembap kita harus menjawab karena tugasnya menyampaikan panjeningan apakah mau untuk menyambutnya atau tidak sambung dirasa sui-sui ini bahasanya bagus betul ya tapi banyak ya nah kalimat ilmu ilmu itu syarat diterimanya dari sebuah amal dari sebuah perkataan bapak ibu semuanya itu syarat maka siapapun amal dan perkataan yang tidak dibangun dengan ilmu maka perkataannya dan amalnya akan tidak pernah dianggap mergulimu nopo ngamalkan buat ngadung ilmu maka tidak ada anggapannya sama sekali dia beramal tapi salah jalan tidak ada kalimat jalan yang benar maka maksudnya jatuhnya pada hukum bit-a kita mau co-puran jasinan yang terima kasih ini ku ibadah ibadah bianget nih moco nih tolong bidona kepadamati bodoh pak tidak ada ilmunya akhirnya dendek amalan yang dia lakukan semuanya tidak ada artinya tidak ada pahalanya sedikitpun dari Allah azzawajalla ini ku syarat yang pertama yang kedua alat amal do'bidun niyak ilmuniku bapak ibu semuanya do'bidun niyak pengendali daripada niyak pengendali daripada niyak panjelingan panjelingan untuk melakukan sebuah amalan maka dibutuhkan dengan niyak dan niyak itu butuh dengan yang namanya ilmu dan panjelingan tidak mungkin layuk beralat amal amal itu mungkin jendengan diterima oleh Allah kecuali jendengan meniatkan amalnya untuk Allah saja alias bahasa gampang ini kulilah lilai ta'ala ikhlas mila'as apapun jenis amal yang tidak ditujukan kepada Allah tidak akan pernah diterima nah jendengan bisa mengetahui amal itu ditujukan kepada Allah atau tidak berarti butuh nombok ilmu supaya tahu jenis-jenis panggilah supaya tahu jenis-jenis keutamaan dalam amal yang jendengan melakukan contoh pak jendengan ramukin tindakan kemasin ada kriman hari ini jendengan berkorban untuk mengorbankan waktu tenaga panjelingan uang panjelingan semuanya kalau panjelingan tidak pernah tahu keutamaan ucah ilmu ramukin jendengan lakukin pak kenapa kesel-kesel lagi ini kalau mengerti keutamaan ilmu yura sudi kalau misi kenapa ini semua terjadi karena ada yang namanya ilmu jika ilmu sudah jeningan ketahui dari keutamaannya maka jeningan anak berarti mengorbankan dari waktu tenaga panjelingan dari waktu semua apapun yang jeningan miliki kenapa karena panjelingan mengetahui dari kadar kapasitas ilmunya keutamanya sekarang saya tanya bapak ibu semuanya orang jihad jeningan person orang jihad orang berperat visabila adakah orang yang mau secara sukarelawan banyak kenapa orang mau terbunuh visabila kenapa orang itu mau mati syahid visabila pertanyaannya kenapa karena mereka tahu ilmunya karena mereka tahu dasarnya karena mereka tahu orang yang mati syahid visabila itu dambaan manusia pun menggabdekat nyawanya hartanya kepada Allah tidak akan pernah merasa merugi contoh yang paling mudah rasul s.w.a.w. dikau hadis abu hurairah r.a.w. ini kitab suai muslim apa kata rasul bapak ibu semuanya sesungguhnya Allah akan menjamin siapapun orang yang keluar visabila artinya menopo jihad kalimat jihad ini perlu saya luluskan dulu jihad visabila ini adalah jihad yang dimaknai dengan mengangkat senjata jihad dengan hawa nafsu jihad ini jihad yang dimaksudkan dalam hadis dalam Alhamdulillah jihad yang berani mengorbankan daripada nyawa darah tanjir dengan jihad maka jihad dari ini mengangkat pedang tidak ada itu salah jihad dari ini menahan hawa nafsu mas tidak usah kita berperan cukup kita menahan diri kita sendiri itu bukan jihad jihad di hadis yang saya diperintahkan Allah untuk mengangkat pedang supaya Allah dituhankan supaya Allah disebaik dengan cara yang esah tunggal makanya Islam berkali-kali pernah saya sampaikan nih Bapak Ibu Islam itu akan jaya dengan dua hal yang pertama dengan ilmu syariat yang kedua dengan darahnya para taum syuhada orang yang berjiat pisah bililah makanya orang dui ilmu diopeni orang dui semangat batisya juga harus diopeni kenapa orang tidak akan mungkin mau melakukan jaya pisah bililah jika tahu ilmu dasarnya contohnya Allah menjamin siapapun orang yang keluar jaya mereka tidak keluar meninggalkan rumah-rumahnya kecuali mereka beriman kepada diriku kepada Allah bagi rasul dan iman kepada rasul maka orang yang berjiat pisah bililah dia punya dua pilihan yang pertama dia akan pulang dalam keadaan selamat dan dia membawa gul mimah yang kedua dan Allah akan matikan dia tapi dia akan masuk ke dalam surga paling gampang orang yang mati syah bisa bilang masuk surga ini kering kes gampang biang dia langsung berundung benar biang jeneng mati orang yang gocor syahid hitung 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 hisap peru ini jeneng mati dengan cara syahid bisa bilang insya Allah akan berikan Allah kemudahan langsung di pari surga maka balik bahwasannya ilmu ini adalah hal yang paling pokok dan yang paling penting sehingga mas ilmu ini ini mas pertanyaan yang bagus ilmu itu apa sekarang saya jelaskan dulu bapak ibu ibn Taymiyah mengatakan dalam kitab majemuk al-fatawa ilmu itu adalah sesuatu yang berdiri di atas dalil sesuai dengan apa yang didatangkan oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu ilmu tetapi ilmu ilmu tidak akan pernah menjadi manfaat kecuali harus ditemani ditemani dengan apa amal amal ini itu ilmu 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 ini jelingan adalah manfaat saya dulu apa jelingan amal jelingan kuar kuar ngomongi tentang masalah fadila mencari ilmu tapi jelingan dapat mencari ilmu maka ilmu itu akan menjadi manfaat jika manjelingan ditemani dengan sebuah amal artinya buah dari ilmu ini apa apa ini matem pemerang matem tiba cepluk tiba apa amal kalau jelingan duit ilmu itu bukan ilmu tapi itu adalah pengetahuan saja itu ilmu maka beda contoh jelingan perso ini gelas gelas itu adalah kinayah kita semuanya jelingan perso gelas itu punya batas maksimal dan minimal gelas kalau jelingan perso gelas itu punya ujung maksimalnya ini adalah umur manusia ini umur jelingan umur pulau dari bawah sampai atas ini umur kita masing-masing diantaranya ada orang yang memiliki daripada kapasitas gelas ini dia punya air diisi dengan isian air minum hanya mampu sekian saja ada pula manusia yang punya air sampai batas di atas atau mulut daripada gelas ada pula air sampai lupa nah air ini adalah perumpamaan ilmu jelingan ada orang yang umurnya baru sampai 25 tahun ilmunya sampung tinggi ada orang yang 60 tahun mau habis jatah umurnya ilmunya masih dibawa kita semuanya sama saja tugas kita jelingan kersambut gore ilmu maka ini semua adalah perumpamaan ilmu dan diantaranya ada orang yang memiliki umur tapi toyalin itu disuntuk awal bludang aplikasi utah itu adalah kelebihan yang dimanas yang orang tidak bisa mendapatkan dan ilmu itu adalah yang berarti dan begitu pula banyak orang yang memiliki gelas dari umurnya diisi dengan air tapi beberapa gelas didiamkan saja tanpa pernah diminum itu artinya ilmunya tidak pernah menjadi manfaat untuk orang lain ada pula orang nipu yang hidup memiliki gelas dan diisi dengan ilmu tetapi setiap manusia meminum air dari gelas kenapa dia hidup memberikan manfaat maka itulah bapak ibu semuanya ilmu tidak akan pernah baik jika pajenina tidak pernah ditemani dengan sebuah yang namanya amal maka dari itu bapak ibu s.w.a.w. menukir perkataan dari Allah dalam surat fatir ayat 28 kenapa dikalipun rasulullah kenapa dikalipun Allah sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya golongan orang-orang ulama saja artinya menopor ulama kebanyakan rado tapi ulama adalah orang-orang yang paham dengan ilmu mereka takut dengan Allah kenapa mas dikatakan ulama itu takut dengan Allah karena sebab atas dasar namanya ilmu sesuai dari firman Allah dalam surat al-Israq jadikan buka surat al-Israq nomor ayat 26 apa radikan ini putra Allah hei manusia janganlah kau mengamalkan dengan segala amal yang tidak ada ilmu nungu bapak ibu semuanya ngamal ini buat ilmu ini buat nangsal tapi nengamali ku harus sadarkan dengan yang namanya ilmu sesungguhnya yang namanya penglihatan sesungguhnya yang namanya hati sesungguhnya yang namanya pendengaran ini semua akan dimintai daripada tanggung jawab lu bapak ibu memang ini penglihatan hati karena pendengaran dimintai tanggung jawab kenapa jenisnya pengamalkan apakah dengan dasar ilmu nombong botong permasalahan yang paling pertama adalah ilmu maka siapapun orang yang hidup dengan ilmu dia akan hidup takut kepada Allah contohnya kenapa contohnya kenapa karena Allah tidak 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 berani menjawab apapun jenis pertanyaan yang dimana beliau tidak pernah memiliki daripada ilmu ini pernah ditanya tapi beliau tidak akan menjawab bapak ibu semuanya ini rasa takut kenapa ilmu tidak menjawab besar sekali menyampaikan ilmu tanpa dalil siap-siap diadab dimintai pertanggung jawaban makanya Rasulullah dahulu di hadisnya Abdullah Ibn Mas'udin karena hadisnya Abdullah Ibn Umar Rasulullah Rasulullah pernah ditanyakan ya Rasulullah ayu ardin ahabu ilallah wa ayu ardin abu gadu ilallah wahai Rasul tanah-tanah apa yang dicintai oleh Allah wahai Rasulullah dan tanah apa yang paling dikenci oleh Allah apa jawabannya Rasulullah wa ayu waslam allahu 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 la'adri la'adri aku orang mudeng lo nabi mawad ditangani sebuah pertanyaan jawab ya nabi 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 ya Rasulullah tanah apa yang paling Allah cintai dan tanah apa yang paling Allah benci jawabannya Allah 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 labi aku ramud fasal jibril dan Rasul semua yang selama meminta kepada jibril supaya menanyakan kepada Allah bayangkan 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 rasul ramud jibril langsung takut yang kaya Allah kita tidak bisa hari ini kalau kita tidak bisa memilih nabi tidak memilih kerasulan bagaimana lantas yang perlu kita lakukan setiap orang awan yang tidak tahu dari hukum syariat islam dicukupkan dirinya untuk bertanya dalam fatfanya para alim dan ulama fatma ini cukup jadi kenapa Allah dalam sunat al-anbiya nomor ayat itu bapak ibu semuanya jika kamu tidak pernah tahu hukumnya lho bapak ibu semuanya bayangkan marah kita bukan nabi yang kita hidup bukan rasulah beda dengan nabi nabi jibril kalau kita tidak bisa makanya kalau nabi muhammad sallallahu 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 ilmu ilmu merayakan jibril dan ditanyakan kepada Allah sallallahu dan ini yang disebut dengan yang namanya wahyu wahyu makanya wahyu dari nabi sallallahu datang datang ilmunya dari jibril langsung dari Allah sallallahu 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 muhammad bisa baca kur'atnya tajari jibril mati jibril makanya nabi muhammad sallallahu 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 wahyu sesungguhnya tanah yang paling Allah cintai ialah masjid dan tanah yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar dan itu adalah tempat yang paling Allah benci pasar banyak sekali praktek riga banyak sekali praktek semuanya hukum jual beli yang sifatnya goror banyak sekali orang ngapus ngapus milah jelingannya urut pasar dino dino jelingan ngati 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 sama saja hidup di atas lingkungan yang Allah benci bukan berarti jilat kenal cuma Allah benci daripada pasar jelingan yang berpasar gawain berdino maka jelingan harus disisipkan dengan yang namanya ilmu ilmu ini jadi membuat manusia akan berpikir dua kali pak sehingga awalnya dia makan harta subhan oke pulih pasar akhirnya mulai lagi oke pasal sehari kuat-kuatan nih perempuan-perempuan pak mperempuan pembuat maksap ibn unlar di sini mperempuan kami berpikir apa melep oi sonra di sini di sini ibn unlar berpikir 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 ini 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 keamanan keamanan ini berpikir 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 saya ingin berkah dalam moden ibn rumah dan kamu akan berkah di atas orang sah maka seluruh, seluruh, seluruh seorang kajian pengawasan kota kencengang ini pengajian ini orang atau sewa Alhamdulillah, sikit-sikit orang masalah yang penting berkah berkah hal-hal hal 120x2 kita berkah di atas orang-orang dengan penting berkah hal yang akan di atas kota nengah yang akan dilakukan kalau bertahun lagi ya kalau bertahun lagi saya mau berkah di atas orang. menurut saya ke atas orang yang ditemukan saya tidak tahu orang lainnya sehingga orang lainnya ... orang lainnya orang lain... itu yakin ditewan-ditewan ditewan keamanan seperti itu, semin-semi yang mulu tetapi, semin-semi yang mulu dan berapa kekakaknya, ibu nombor, ibu nombor, saya arus ternyata, halal atau orang yang berapa kekakak ini, 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 keamanan Pak, preman ini, ingin, jatah preman, keamanan ini, kekakaknya, saya, saya, di muetak usut-usut, proyekmu seperti itu, dan saya, diri, hidup dengan semua dan jangan sampai hidup panjang dengan jauh karena dari yang namanya mengatakan bahwa saya pasang itu tempat yang paling dilakukan atau paling yang dibenci oleh oke mas berarti mengucapkan kalimat Laadri saya tidak tahu maka dalam mencari ilmu atau dalam menjauh sebuah perkara ilmu katakan Laadri boleh-boleh saja Imam Mareki beli atas mereka mengatakan dalam kitab Rodot dalam kitab Rodotun Nabi beliau dikisahkan dalam kitabnya Ibnu Kudamah menopo Imam Mareki ini atas ditanya 40 pertanyaan beliau hanya bisa jawabin enggak bukan papat pertanyaan toh singkong-puluh enam jawabannya nopo Laadri akuramudu ini jenisnya mehidu disampaikan ilmunya tapi tidak tahu dari jawabannya katakan Laadri angsel Imam Malik Mawad orang kekuat orang mudeng mila jenisnya takkan aku tak jam ramudeng rasa moyang badalai orang mudeng tengah antaranya kamu dengar harus jawab sih mila ramudengku yang serang bong ojo dokumentar sehari-hari yang takkan ngegok sabi ku sama deh jama'an itu takkan aku salah ya kebak kulisannya mabimu coklat masya Allah ini luar biasa mila singkong-mabim pun ilmu jika panjang jenisnya tidak mampu menjawabnya katakan Laadri boleh-boleh saja dulu Imam Mareki beli Anas ketika ditanya 40 soal hanya bisa menjawab empat pertanyaan saja singkong-puluh enam orang-orang langsung murid ini ku yang tersing bantah imam Marek ya imam Marek inna bumas kala tunu khafifah wassalam sesungguhnya pertanyaan itu sangat mudah dan sangat ringan bagimu imam Marek langsung marah besar wawlahi 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 inna fi'im waisa fi syaih hafif demi Allah dalam ilmu itu tidak ada sesuatu yang ringan inna sa'ulki alaika maulang sakila bukannya kamu telah mendengar Muhammad s.a.w. dulu diberikan wahyu kepada Allah inna sa'ulki hei Muhammad kami berikan kau perkataan yang berat perkataan yang berat ini pun apa bapak itu semuanya ilmu makanya ilmu ini pun yang ramu deng los kemauan aku ramu deng Ibni maskut mengatakan jadi dalam kitab beliau mengatakan minar ilmu termasuk bagian dari ilmu alih aku tau aku aklam jadi ga ngomong aklam dgn ngomong aklam ne ukraknya jawa badnit hisra bumu teponihww mark batma manthan aku b selamat menikmati ada yang menyebabkan di Allah Allah tambahin untuk gede biswa bukan saham mis, gampang jawaban paling ringkas, dia mesti jangan menyebabkan ini si hukum syariah islam gampang biar ngebi antara ranaus ngawin, antara mudik nah, Allah Allah ini lagi jari bahwasanya, perkataan Allah Allah menikup penting apa perkataan? la adri, aku ramudik la adri, tulisannya kata dikipupak la adri artinya aku ramudik ya, ramudik minur yang takutnya apa, ayo ramudik la adri mas, ini selalu ternyata orang potanku rambut saul ya, la adri mas la adri mas, la adri mas la adri mas, la adri mas apa, ayo, la adri, la adri, la adri ya, itu kata gini, artinya aku orang mudik dan imam malik bidianas mengatakan kalimat la adri menunjukkan dalamnya ilmu seseorang ya, pergolnya apa medikal Allah, merahmungkinan ngomong kecuali tanpa ilmu leladiyyakulu bimana ilma lahu ini angin sesungguhnya termasuk salah satu perbuatan yang sangat celoka celoka ini kuih pabat? wongsi ngomong ke ilmu janjari ramudik oke, tapi dia sok mudh milah sota ini kudus soal ye bisa soal kaya soal tau apa meneh masalah tentang hukum agama masya Allah soal tau hukum agama aku faliatabau wakma ta'adahu binatau siapapun yang berdusta dalam agamaku maka siap-siap dia akan dihidupkan di dalam neraka jahannam bayangkan tak? dusta dalam agama neri biarang neri sekali makanya saya teringat dengan perkataannya dalam sebuah kitab jami ulbaya nilisugroh ada yang mengatakan sebuah kepatah bagus biaya lepak apa kalimatnya? belajarlah untuk mengatakan tidak tahu dari semua apapun yang tidak pernah kau tahu dan janganlah panjelingan belajar untuk mengatakan tahu dari semua masalah yang anda tidak pernah tahu karena sesungguhnya siapapun yang mengatakan tidak tahu dari sesuatu yang dia tidak pernah tahu maka mereka akan mengajarimu hingga kau benar-benar tahu dan barang siapa orang yang mengatakan tahu padahal dia tidak pernah tahu maka siap-siap mereka akan menghujani pertanyaan hingga sampai batas engkau benar-benar tidak tahu ngerima jeningan ada masalah tahu sekali jeningan ngarang ngomong tahu panjelingan akan dioyak dengan segala pertanyaan setelahnya yang akan membuat diri anda benar-benar tidak hati-hati makanya di panggil dan terlalu sepertinya laki-laki 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 orang-orang mendina madang sepakai di laki-laki maka dari bahwasannya adi adalah salah satu sunnah yang dipaktikan oleh para ulama yang dimana kalimat ini merupakan sebuah kebaikan jika tidak ada jalan untuk menguasai semua ilmu maka tidak ada celah untuk jahil pada sebagian ilmu dan jika tidak ada celah untuk sebagian ilmu dalam jahilnya, maka tidak ada kalimat untuk menghinakan orang yang meratakan saya tidak tahu sedangkan dia benar-benar tidak tahu hati-hati pak, untuk berikan saya tidak tahu, pokoknya ini jawaban paling aman daripada dengan membuat kejustaan oleh Allah as-salam nyumbang duit yang ibn Umar dan coba diberikan apa? lah adri, selamat, boleh jika selamat menikmati, selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh